assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terima kasih sudah mengunjungi YouTube kami YouTube channel kami yaitu kami adalah the foodie engineer disini pada segmen ini saya akan coba sharing-sharing pengalaman saya terkait proses engineering ya jadi sini saya akan share berdasarkan pengalaman saya semoga ada ilmu atau manfaat yang teman-teman dapatkan terutama teman-teman yang baru akan kerja dan baru akan mau masuk ke teknik kimia ya semoga channel ini berguna jangan lupa subscribe like dan share apabila teman-teman suka ya semoga YouTube ini ini bermanfaat ya buat kita semua Oke selamat menyaksikan ya teman-teman pada kesempatan pertama kali ini foodie engineer akan membahas mengenai apa sih proses engineer itu bagaimana cara menjadi proses engineer buat teman-teman yang masih SMA atau bahkan teman-teman yang teknik kimia mungkin sudah pada tahu ya lalu berikutnya akan membahas mengenai inti dari pekerjaan proses engineer lalu setelah itu saya juga akan membahas mengenai parameter-parameter proses apa yang digunakan lalu prospek atau kondisi dari proses engineer ketika masa pandemi COVID-19 dan lantangan ke depannya untuk menghadapi industri 4.0 Oke semoga teman-teman bisa mengambil yang baik-baiknya dari segmen ini Oke selamat menyaksikan ya teman-teman bagaimana sih cara seseorang menjadi proses engineer nah caranya teman-teman yang baru SMA nih itu apabila selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih menjadi jadi dan low heating value dari suatu nilai bakar dari field gas atau fill oil jadi dengan menjaga parameter parameter proses tadi yang dijaga sesuai sama safe-operating limit dari suatu pabrik itu akan menjaga pabrik untuk beroperasi secara safety produk by produk dan effluentnya semuanya on spec dan juga perusahaan mendapatkan profit tambahan dari penggunaan energi yang efisien jadi mindset utama dari proses engineer selalu paham akan cost and effect dari deviasi proses parameter nah deviasi proses parameter akan berimpak terhadap perubahan properties dari fluida yang dapat menyebabkan kegagalan di sisi safety, environment dan juga berimpak ekonomi bagaimana sih prospek-proses engineer di masa wabah covid-19 sebetulnya sih sama seperti engineer yang lain jadi itu depend on industri tempat engineer itu bekerja jadi ya disesuaikan sama bidangnya hampir semua manufaktur terdampak akibat covid-19 ini nah untuk teman-teman yang baru lulus tahun 2020 atau teman-teman yang nalai off saya ucapkan mohon bersabar semoga vaksin tepat ditemukan sehingga lowongan pekerjaan akan banyak lagi ya teman-teman ini yang terakhir untuk session kali ini impact industri 4.0 terhadap kebelangsungan prosen jiner jadi kalau menurut saya sih ya masalah industri 4.0 atau artificial intelligence itu sangat menarik ya buat para-para pemilik perusahaan untuk invest karena dapat mengurangi labor cost atau biaya pegawai terhadap manufacturing cost suatu pabrik cuman yang harus diingat masalah artificial intelligence atau sistem komputerisasi ini masalah trust jadi seperti yang kita tahu pabrik pabrik-pabrik itu memiliki resiko yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan catastrophic aksiden dimana perlu human untuk melakukan intervensi terhadap problem-problem yang terjadi karena tidak semua problem bisa di cari kecenderungan datanya melalui statistik tapi perlu adanya analisa mendalam dari seorang engineer untuk melakukan decision making oke yang terakhir saya akan membahas mengenai artikel yang menarik di Joska perihal 10 skill yang sangat diperlukan untuk tahun 2022 dari pengalaman saya dari ke 10 skill yang paling dibutuhkan di tahun 2022 menurut CF tanpa kita sadari kita dituntut untuk mengasah ke 10 skill di atas apabila kita bekerja sebagai proses engineer so poinnya teman-teman yang baru otw akan menjadi proses engineer insya Allah pekerjaan ini masih bertahan dan secara tidak langsung akan melatih ke 10 skill di atas secara simultaneously oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa di sharing sama the foodie engineer mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat buat teman-teman terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering oke stay safe teman-teman dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati